Intro Gue sampe dari kecil gue yang tipe-tipe... Gue tipe orang yang sebenernya bisa dibully Tapi gue bisa menghindari itu dan akhirnya gue gak dibully gitu Pernah karena kondisi fisik gue berbeda nih Jadi kayak semua orang tuh dulu berlomba-lomba membully gue Maksudnya beberapa orang tuh kayak ada lah celahan-celahan Either becanda atau either emang beneran bermaksud Atau ya emang kurang pinter aja sih dalam bertutur kata Jadi kayak nyakitin tapi dia juga gak ngerti ya macem-macem lah gitu Pernah Dari mulai gue dibully dari mulai fisik sampe kata-kat Sampe apa ya verbal sih verbal sampe fisik itu Menurut gue kejahatan yang gak punya hati sih Dari komen-komen netizen gitu gak bully sih Tapi itu jujur ganggu psikis gue juga Karena gue ngerasa jadi serba salah kan Kayak aduh giliran gue nunjukin banget gue gak nyaman Tapi giliran gue mulai bergaya seperti biasa orang mikirnya gue nutupin Padahal kan maksud gue kayak intinya lo ketemu gue offline Maksudnya ketemu gue langsung pun gue gak akan nutupin lagi Kok gue akan tetep jadi diri gue yang seperti biasa Cuman kalo masalah berfoto dan bergaya di social media Itu kan kebebasan masing-masing individu ya Jadi kayak why bother gitu Awar banget lah karena kan gini ya Sekarang kita menghabiskan waktu kita hidup Itu mungkin banyak bersinggungan dengan cyber gitu Dengan digital Jadi memang ketika jumlah penggunanya banyak Gue yakin juga pasti jumlah cyber bullyingnya juga banyak gitu Jadi ya cukup awar akan itu sih Bahkan kan gue sempet reset juga The numbers of people who do suicide Karena cyber bullying kan lumayan tinggi Apa yang lo tampilkan di social media Personal branding tuh kayak baju aja Kayak baju yang lo pake gitu Pake apa yang bikin lo nyaman Bukan apa yang bikin orang suka akan itu gitu Menyesuaikan dengan tempatnya Kayak maksudnya mungkin by personality kan Ada personality kita yang tidak kita tunjukkan ke publik Ada personality kita yang hanya kita tunjukkan ke orang-orang terdekat Kalo filosofinya gini sih Nanti lo gak pake baju bola ke kondangan Lo menggunakan baju yang tepat Jadi ya itu yang gue pahami tentang Gimana gue membentuk dia gue di social media Kalian tuh harus hati-hati banget sama apa yang kalian utarain di social media Ya kalo emang itu orang temen deket atau temen yang udah kenal baik kalian seperti apa It's okay Tapi kalo orang yang kalian gak tau aslinya gimana Gak pernah ada ngobrol secara langsung Gak pernah ketemu Kemudian kalian langsung ngutarain opini kalian secara belak-belakan di kolom komentar yang jelas-jelas orang itu bisa lihat Apakah itu adil untuk orang itu Ya semoga kita bisa lebih berhati-hati aja sih Ada keinginan ya wajar Tapi lebih berhati-hati ketika mengimplementasikannya Maksudnya beneran melakukannya tuh kita harus lebih berhati-hati Kalo bisa memberi kritik ya kritik membangun Jangan kritik yang terlalu menyudutkan Ya itu sih aksi atau dampak yang kita kasih ke orang itu Kata-kata jahat Kata-kata mungkin cyberbullying juga kata-kata jahat itu tuh kayak cuman keluar Kita tuh cuman ngetik tuh gak butuh waktu lama buat ngetik kayak goblok gitu Kayak anjing atau kayak pelacur dan sebagainya tuh gak butuh waktu lama Tapi ketika orang tersebut ngebaca kalimat tersebut Kayak orang yang kita tuju ngebaca kalimat tersebut tuh Itu tuh efeknya bisa berdampak banget Dia bisa kepikiran kayak Oh apakah bener yang orang di orang di obongin ini Karena kayak kita tuh sangat terpengaruh banget sama omongan orang lain Dan dari situ kayak mungkin kayak jadi kayak kita kepikiran Dari victimnya atau orang-orang yang kita katain itu jadi mikir banyak Dan disitu yang mungkin bisa menyebabkan dia tadi Bahkan bisa sampai parahnya bisa ada keinginan untuk bunuh diri Jadi ya pikirin lagi sih kalo misalkan Melakukan aksi-aksi sesuatu Supaya tidak merugikan orang lain dan juga diri sendiri Semua orang bebas untuk menjadi apapun yang mereka mau Dan bukan hak kita untuk menghakimi mereka Selama tidak merugikan kita ataupun orang lain Hai semuanya gue Kat Lea dari Menjadi Manusia Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa di like, comment, subscribe Serta dinyalain lonceng notifikasinya Supaya tahu kalo dapatan terbaru dari Menjadi Manusia Dan ingat di-share ya ke temen-temennya Supaya manfaat dari video ini Sampai ke semuanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati